Intro Ratusan anak dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sekabupaten Banjar yang tengah berkumpul rapi di halaman kantor pemerintah kabupaten Banjar Senin 30 April 2018 ini adalah dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional dengan perlombaan gerak jalan santai di sekitaran kota Martapura Warna-warni pakaian dari masing-masing sekolah membuat suasana di halaman kantor pemerintah kabupaten Banjar ini layaknya sebuah festival Beragam yel-yel dan teriakan antar sekolah juga menjadi kehebohan tersendiri di kota berjuluk Serambimukah ini Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman yang mendapatkan kesempatan untuk melepas beberapa peserta ini tampak senang melihat penampilan dan keseragaman gerakan para peserta yang kompak dan rapi Bupati Banjar yang kerap bisa Pak Guru Halil ini mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat khususnya dari segi kesehatan anak-anak Jadi untuk memeriahkan hari pendidikan nasional oleh minas pendidikan dihadapan lomba gerak jalan Jangan Gerak jalan ini kan sehat Tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin lebih meriah tahun yang lalu karena tahun ini kita berbaringan dengan ujian Jadi saat ini masih paket C Jadi di beberapa titik kita melaksanakan kegiatan ujian paket C Ini masih berlaku ujian paket C Ya hari ini Nanti tanggal 3 disambung lagi sampai tanggal 5 itu adalah SD Jadi kita membuatkan situasi ini dalam rangka memeriahkan hari pendidikan nasional Menurut beberapa peserta dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mengikuti perlombaan ini Gaung kompetisinya sedikit bergensi Lantaran penghargaan dari perlombaan ini nantinya akan diserahkan langsung oleh Bupati Banjar Hal itu jualah yang membuat para peserta sangat antusias untuk merebut gelar juara pertama Dari SMN 2 Marta Puran Timur Jadi kami anak memulai konsep ini supaya melelain pada orang Jadi kan mulai dipandang orang Jadi kan kami memambil konsep dayak Jadi campur lawan pegamukan adalah model berbeda Lawan orang Jadi anak mengubah Supaya lebih megah di orang itu Mencari ciri khas sendiri Jadi ciri khas harus menuruti orang Setiap satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu tim Untuk ikut ambil bagian dalam perlombaan ini Setiap tim terdiri dari 10 sampai 11 orang Dari Kabupaten Banjar Ramadhani MTD Redaksi 8.com melaporkan Terima kasih telah menonton!